Selama terjadinya pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Tabalong menjalankan sidang secara virtual sebagai bentuk pelayanan terhadap pencari keadilan. Tercatat sejak awal menggunakan sidang virtual hingga Desember 2020, sekitar 350 perkara telah diselesaikan Kejari Tabalong. Pada sidang virtual atau telekonferens, pihak terkait baik jaksa, terdakwa maupun hakim mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Syamsidhar Monoarfa mengatakan, sidang harus tetap berlangsung meski harus diselenggarakan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia dan di aira Tabalong mulai Februari tahun 2020, Kejaksaan Negeri Tabalong melakukan persidangan secara daring, mulai dari perkara pidum maupun perkara pitus. Untuk perkara pidum sampai dengan hari ini kita telah sidangkan sebanyak kurang lebih ya, 350 perkara sampai dengan diputus. Dan itu tidak ada lagi terdakwa di bawah ke pengadilan, hanya menggunakan sarana online. Dan itu kemudian betul-betul menjadi perhatian pimpinan karena hal itu merupakan kewajiban. Jangan sampai terjadi penyebaran virus COVID-19 kepada warga termasuk yang terkait dengan pelaku tindak pidana, termasuk tim jaksanya yang menangani. Meski belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, Mahkamah Agung sudah memberikan lampu hijau bahwa persidangan secara virtual dapat dilaksanakan untuk menghindari penyebar luasan wabah COVID-19. Muhammad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.